Intro Petarung kelas ringan Drew Dobar Menyarankan Islam Mahachev untuk membatalkan niatnya untuk naik kelas Mahachev memang sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia berencana untuk menjajal kelas di atasnya Niat ini mulai mencuat setelah petarung Dagestan itu mempertahankan sabuknya Melawan Raja kelas 10 Alexander Vokonovsky Keinginan itu mencapai puncaknya usai event UFC 286 telaksana Leon Edwards mempertahankan gelarnya usai menang atas dengiran nightmare Rekan seperguruan Habib itu langsung saja mengabarkan niat untuk bertemu Leon Edwards Walau demikian banyak pihak yang menasihati Mahachev untuk tidak merealisasikan ide itu Nasihat itu salah satunya datang dari petarung yang pernah menjadi korban cekikannya kemarin Yakni Drew Dobar Petarung 34 tahun ini mengatakan akan ada akibat yang ditimbulkan Oleh keputusan Mahachev itu Diserukan Drew Dobar dalam mewancara dengan Diskemo Islam Mahachev tentu bisa saja membuat kelas ringan tersendat Drew Dobar bukannya tidak mengakui Islam Mahachev sebagai seorang juara yang hebat Mahachev bahkan disebutnya bisa merepotkan para petarung kelas welter Lantas, petarung asal Nebraska itu menyarankan sang raja untuk tinggal demi membangun legasinya Aku pikir ini akan menjadi pertarungan yang sulit Namun Islam sangat berbakat Aku pikir dia dapat menimbulkan beberapa masalah di kelas welter Tapi aku pikir para juara ini harus tetap berada di kelas berat mereka Dan aku pikir Vokonovsky melakukan pekerjaan yang luar biasa Tetapi para juara ini perlu membangun warisan dalam kelas berat mereka Mereka seharusnya tidak mencoba melompat dan menghambat divisi Ungkap Drew Dobar Jika lebih lama tinggal di kelas ringan Islam Mahachev mungkin bisa melampaui warisan milik Habib Nurmongomedov Sebelum memutuskan pensiun Seniornya itu telah mempertahankan tahta kelas ringan UFC sebanyak 3 kali Saat ini Mahachev baru mempertahankan singgah sananya sebanyak 2 kali Di lain sisi pelatih MMA Rafael Cordero Mengutarakan kondisi buruk Conor McGregor Sembari membandingkannya secara belak-belakan Dengan raja kelas ringan UFC Mahachev Denotorio sebenarnya sudah melangkah lebih maju ketimbang tahun 2022 kemarin Jika dia tidak dapat bertarung sepanjang tahun lalu Kemungkinan besar comebacknya akan digelar pada 2023 ini Rencananya petarung asal Irlandia itu akan berhadapan dengan Michael Chandler Mereka harus bertugas sebagai pelatih Di event The Ultimate Fighter terlebih dahulu Meski demikian Kondisi McGregor masih dinilai buruk oleh Cordero Pelatih yang dulunya juga pernah menangani Mike Tyson itu Merasa sang bintang MMA itu akan dilumat seluruh petarung Khususnya petarung top kelas ringan Dia pun mulai mengabsen beberapa petarung yang mengerikan dari kelasnya Islam Mahachev Ada Arman Sarwukyan Bocah yang sangat kuat Ada pula Matthäus Gamrot Dustin Poirier Dan Justin Gheji Banyak sekali orang Ada pula Rafael Vizif yang sangat kuat Mereka adalah nama-nama yang aku ingin melihatnya bertarung dengan Conor Dan semua itu melawan McGregor karena apa yang dia bawa Dia sudah kehilangan faktor tantangan Seperti Aku ingin melawan Conor karena dia kuat dan dapat memukul knockout siapa saja Tidak begitu men Sekarang orang-orang Seperti berkata Aku ingin melawan Conor karena dia menghasilkan banyak uang Itulah yang mereka pikirkan Orang-orang lebih memikirkan petarung ranking 15 besar tersebut ketimbang Conor Jujur, para petarung ranking 15 besar ini akan menelan Conor secara bulat-bulat ungkapnya Menurut Cordero, McGregor kini sudah sedikit kehilangan motivasi dalam berkompetisi Daya hidup dan notorius dipandang sebagai salah satu penyebabnya Pelatih MMA itu lantas membandingkannya dengan Raja Kelas Ringan UFC saat ini Islam Mahachev Bukan bermaksud memonjokkan Conor Tapi sayangnya Masa absen yang panjang Sidera kaki Kurangnya motivasi Uang Mabuk-mabukan Terlihat bengkak karena kebanyakan mabuk Dia menjalani gaya hidupnya yang gila Oleh karena itu Anda akan kehilangan rasa tertarik Dia ikut serta dalam The Ultimate Fighter sekarang Itu sudah seperti pertunjukannya Conor Padahal di mana sang juara saat ini Islam Mahachev Dia berada di gunung berlatih dengan tenang Ketika Anda mementingkan media di atas segalanya Secara otomatis Anda akan kehilangan rasa rapar Aku pikir demikian ungkapnya Menariknya Rafael Cordero merasa McGregor masih punya peluang Untuk menang dalam laga melawan Michael Chandler mendatang Dia pun memberikan saran Lawan yang bisa dipilih sang bintang UFC selanjutnya Aku pikir Conor akan mengalahkan Chandler Kemudian akan ada tempat terbuka Untuk Menel Darius dan Charles Oliveira Untuk melihat penantang selanjutnya Dia menginginkannya Ungkap Cordero Sementara itu berbicara mengenai pertarungan di bulan Ramadan Apa ada pertarungan Muslim yang tetap bertarung meski sedang berpuasa Belal Muhammad pernah tetap menjalankan puasa Ramadan Sembari bertarung dengan lawannya Pertandingan itu pada tahun 2022 Kala itu Belal mendapatkan jadwal bertarung dengan Luque Pertarungan tersebut berjalan cukup ketat Dan Belal Muhammad harus meladeni lawannya selama 5 ronde penuh Kemenangan akhirnya berhasil diamankan oleh Belal Muhammad Dia tercatat kalah jumlah serangan signifikan atas Luque Namun jumlah bantingan dan kontrol time yang dilepaskan olehnya Jauh mengungguli musuhnya tersebut Bertarung dan berkompetisi di bulan Ramadan Belal merasa sangat berbeda Pikiran tentang pertarungan menjadi lebih rileks Karena dia tetap mengutamakan ibadahnya Itu sangat berbeda Hanya dari perasaan di tubuhku saja sudah beda Secara mental aku merasa di level berbeda ketika Ramadan Karena ini bukan perkara puasa, makanan, dan minuman saja Anda harus berpuasa dari segala hal yang seharusnya tidak dilakukan Jika Anda sering mengumpat Anda harus berpuasa tak melakukannya Jika Anda bisa menghabiskan waktu di depan televisi Anda harus berpuasa dan lebih dekat dengan Tuhan Meski begitu Berlatih dan berkompetisi di bulan Ramadan Diakui oleh Belal Muhammad begitu berat Dia lantas membeberkan persiapan yang dilaluinya untuk pertarungan Jujur saja, ini sungguh berat Aku selalu mengatakan ke pelatih Ini terakhir kalinya Tidak akan lagi Karena aku menjalani 3 game pelatihan di bulan Ramadan Jadi aku seperti harus memproses hal itu dengan sangat baik Aku pastinya sudah paham apa yang bisa dilakukan Dan yang tidak Namun, ketika mereka menelpon Anda untuk pelaga utama Maka sulit untuk berkata tidak Anda tak akan pernah berkata tidak Dan itu adalah lawan yang pernah aku hadapi sebelumnya Sehingga kesempatannya begitu besar Anda harus mengerti hal yang terbaik Jadi, setiap malam di mana aku berpuasa 1 hari Kami biasanya bangun jam 3 atau 4 pagi Pada saat itu, aku minum jumlah air yang pas untuk tubuh Aku paling tidak minum 1 Pedialite Dan paling tidak setengah galon air Sekitar 1,8 liter Ungkap Belal Muhammad Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung Stay tuned Terima kasih telah menonton!